selamat malam kembali lagi di kanal youtube saya ya jadi selamat malam untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di masa pandemi ini oke jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan video kemarin ya jadi pada video kemarin kita sudah menjelaskan mengenai perhitungan dari fungsi linier dan fungsi permintaan jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan mengenai perhitungan dari fungsi penawaran ya karena di video sebelumnya kita sudah menjelaskan fungsi permintaan jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan dari fungsi penawaran oke jadi topik pada video kali ini adalah perhitungan fungsi penawaran ya oke jadi secara umum notasi dari fungsi penawaran itu adalah QS sama dengan A plus BP ya jadi ini adalah notasi dari fungsi penawaran S disini adalah supply ya bahasa inggris untuk penawaran kemudian P disini adalah price jadi S disini itu adalah supply kemudian P disini itu adalah price oke kenapa tandanya disini positif karena disini hubungan antara penawaran dan harga itu adalah berhubungan secara positif berhubungan searah ya jadi ketika harganya tinggi maka barang yang ditawarkan itu akan cederung naik jadi ini juga sesuai dengan bunyi dari hukum penawaran oke jika pada video sebelumnya untuk hukum permintaan itu nilainya disini adalah negatif ya jadi secara umum fungsi dari penawaran itu kemarin QD itu sama dengan A minus BP sedangkan kalau dia fungsi penawaran berarti QS itu sama dengan A plus BP jadi teman-teman silahkan mengingat dua persamaan ini yang ini itu berasal dari fungsi garis lurus ya yaitu Y sama dengan A plus BX jadi itu dasar dari fungsi penawaran dan permintaan oke jadi sekali lagi kenapa tandanya itu positif karena fungsi penawaran itu hubungannya itu adalah positif ya antara supply barang yang ditawarkan dengan harga barang yang ada di pasar gitu oke kita langsung lanjut ke contoh soal saja ya agar lebih jelas jadi teorinya itu sudah di video sebelumnya ya yang tentang juga adalah fungsi permintaan oke sekarang soalnya misalkan saya memiliki data mengenai data mengenai harga dan tingkat penawaran ya tingkat penawaran produk tersebut tingkat penawaran produk di suatu pasar ya di pasar jadi ini datanya adalah data mengenai harga dan tingkat penawaran sebuah produk yang ada di pasar gitu ya kemudian di kolom pertama saya punya harga per unit barangnya atau ini keterangannya adalah price nya ya kemudian di kolom kedua itu adalah kuantitas barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu jadi kuantitas kuantitas barang ditawarkan ya atau dalam hal ini itu adalah kuantitasnya atau quantity atau queue ya oke kita buat dulu tabelnya ya oke jadi soalnya ini sama seperti video sebelumnya ya yang penawaran eh yang maaf yang permintaan oke misalkan kita punya harga per unitnya itu adalah 2 kemudian 4 dan 5 ya jadi kita punya harga per unit barangnya itu adalah 245 2 rupiah 4 rupiah dan 5 rupiah kemudian kuantitas barang yang ditawarkan itu adalah 0 4 dan 6 pada tingkat harga tertentu ya oke kita perbaiki dulu tabelnya nah jadi lihat polanya ya jadi ketika harganya itu cenderung naik ya 2, 4 dan 6 maka kuantitas barang yang ditawarkan itu juga naik jadi dari 0, 4 sampai 6 dan ini juga sesuai dengan bunyi dari hukum penawaran sehingga di fungsi penawaran ini tandanya itu adalah positif ya yang mengindikasikan bahwa jika harga mengalami kenaikan maka tingkat barang yang ditawarkan itu juga mengalami kenaikan jadi hubungan antara harga dan tingkat penawaran itu adalah berhubungan positif oke kemudian soal pertama kita ditanya misalkan tentukan fungsi penawarannya ya tentukan fungsi penawarannya jadi ini soalnya sama dengan yang kemarin ya di fungsi permintaan ya jadi kita sekarang punya 3 koordinat ya jadi ini adalah koordinat yang pertama kemudian ini adalah koordinat yang kedua kemudian ini adalah koordinat yang ketiga jadi sama dengan cara yang kemarin gitu ya kemudian kita ambil misalkan kita pakai ya koordinat pertama dan koordinat yang ketiga misalkan kita ambil jadi kita asumsikan disini fungsi dari penawarannya kita ambil dari harga per unit ketika barang itu mencapai harga 2 kemudian tingkat yang ditawarkan adalah 0 kemudian harga per unitnya 5 kemudian kuantitas yang barang ditawarkan adalah 6 sehingga kita disini punya 2 titik ya yaitu titik pertama itu adalah koordinat pertama ya yaitu 2 dan 0 ya 2,0 kemudian titik yang kedua itu adalah titik yang nomor 3 atau koordinat ketiga ya yaitu 5,6 oke jadi ini kita menghitungnya menggunakan fungsi linier fungsi linier yang melewati 2 titik gitu ya jadi sama persis seperti yang permintaan kemarin oke sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menghitungnya ya jadi rumusnya sama seperti yang kemarin ya yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 jadi sama persis ya dengan persamaan yang kemarin kita selesaikan ya ini jadi P min P1 itu adalah 2 ya dikurang 5 min 2 itu sama dengan Q min Q1 nya itu adalah 0 ya kuantitas pertamanya itu adalah 0 0 per 6 min 0 gitu ya jadi sama persis dengan rumus yang di fungsi permintaan kemarin ini kita selesaikan itu menjadi P min 2 per 3 ya sama dengan Q min 0 per 6 gitu jadi kemudian kita selesaikan dengan ruas-ruas yang sama ya seperti kemarin sehingga kita dapat hasil akhirnya Q nya itu harus di sebelah sini Q itu sama dengan 2P min 4 jadi ini adalah fungsi dari penawaran yang kita peroleh dari koordinat menggunakan 2 titik yaitu titik 1 2,0 dan titik 3 yaitu 5,6 ya jadi kita sudah dapat kita sudah dapat bahwa fungsi penawaran itu adalah Q sama dengan 2P min 4 perhatikan nilai P nya itu adalah positif ya nilai P nya ini positif sehingga ini sama dengan rumus dasar dari fungsi penawaran yang juga nilai P nya itu adalah positif oke kemudian setelah kita punya fungsi penawarannya maka berikutnya misalkan ditanya berapakah kuantitas ya bila harganya misalkan 10 gitu ya jadi jika P itu sama dengan 10 berapa Q yang diminta yang ditawarkan berapa Q supply nya ya atau Q S nya jadi misalkan kita sekarang ditanya jika harga barangnya itu adalah 10 berapakah kuantitas barang yang ditawarkan gitu jadi sama kita masukkan ya nilai P nya jadi kepersamaan fungsi yang kita sudah dapat yaitu Q sama dengan 2P min 4 kemudian kita ganti P nya itu adalah 10 ya berarti 2 dikali 10 dikurang 4 berarti Q nya itu adalah 20 dikurang 4 berarti Q S nya itu adalah 16 jadi ketika harga barangnya 10 maka barang yang ditawarkan itu akan berjumlah 16 barang jadi ini sesuai ya jadi ketika harga barangnya naik maka kuantitas barang yang ditawarkan juga ikut naik gitu oke jadi dari sini kita sudah mengetahui bahwa fungsi dari penawaran ini sesuai ya dengan hukum penawaran gitu oke sekarang misalkan kita diminta untuk membuat grafiknya ya sekarang kita diminta untuk membuat grafik dari fungsi penawaran ini jadi soal ketiga itu misalkan buat grafiknya ya buat grafiknya gitu oke jadi fungsinya itu adalah Q S ya Q supply itu sama dengan 2P minus 4 jadi ini sama seperti ketika kita membahas fungsi permintaan kemarin ya jadi untuk membuat grafik ini kita cari titik potong di sumbu X dan titik potong juga di sumbu Y gitu jadi disini kita wakilkan sumbu X nya itu adalah kuantitas sedangkan sumbu Y nya itu adalah price ya kita buat tabelnya dulu QS dan P kita buat ya kita bagi seperti ini oke jadi QS nya ini kita tulis 0 disini dan juga P nya kita tulis 0 disini ya jadi ini cara cepatnya kemudian kalau QS nya 0 disini kita masukkan 0 ya QS nya 0 berarti P nya disini berapa kalau disini QS nya itu adalah 0 berarti kan disini juga harus 0 ya berarti 2 dikali berapa agar hasilnya menjadi 4 berarti disini P nya adalah 2 gitu oke kemudian kalau disini P nya 0 kita masukkan P nya 0 disini berarti 0 dikali 2 itu adalah 0 dikurang 4 berarti itu hasilnya adalah min 4 gitu jadi ini kita sudah punya 2 koordinat ya untuk membuat grafiknya jadi koordinat pertama itu jadi kita anggap QS koma P ya koordinatnya jadi koordinat yang pertama itu adalah ini 0,2 dan juga koordinat yang berikutnya itu adalah min 4,0 oke sekarang kita gambar ya grafiknya kita gambar grafiknya kita garis dulu oke jadi kita asumsikan sumbu X nya sekarang adalah QS nya ya kemudian sumbu ini adalah price nya dan ini adalah titik koordinatnya disini 0 ya oke jadi koordinat pertama itu adalah 0,2 ya jadi QS nya itu adalah 0 kemudian P nya itu 2 jadi kita anggap disini 1 disini 2 jadi ini 2 ya oke kemudian koordinat berikutnya 2 adalah min 4,0 jadi QS nya itu min 4 berarti posisinya itu ada disini ya nah kita anggap disini misalkan disini 1 2 3 4 nah disini min 4 ya min 4,0 oke jadi koordinat pertama itu adalah 0,2 kemudian koordinat berikutnya adalah min 4,0 kemudian kita grafiknya kita gambar ya maaf ini mepet ya karena saya tidak memperkirakan oke jadi ini adalah garis untuk QS sama dengan 2P min 4 seperti itu oke jadi dari sini kita sudah mengetahui ya bentuk grafik dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan menggunakan fungsi linier jadi memang kita dari sini mengetahui juga ya bahwa sebenarnya fungsi dasar dari fungsi penawaran dan permintaan itu berasal dari fungsi yang linier gitu jadi teman-teman harus mengingat ya bahwa kembali lagi fungsi linier yang kita pelajari itu adalah Y sama dengan A plus BX ya kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa di hukum permintaan ya di hukum permintaan itu hubungan antara price dan ininya apa namanya kuantitas yang diminta itu adalah berbanding terbalik ya dengan kuantitas demandnya jadi ketika harganya itu naik maka kuantitas yang diminta itu akan cenderung turun tapi di hukum penawaran karena dilihat dari sudut pandang produsen ya di hukum penawaran itu price dan kuantitasnya itu berbanding lurus kuantitas supply nya ya karena apa? karena ketika barang itu naik maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen itu juga cenderung naik sehingga dengan logika ini maka di hukum permintaan ini ya nah ini notasinya adalah minus ya karena hubungan price dan kuantitasnya itu berbanding terbalik sedangkan kalau di penawaran dia tandanya plus karena hubungan antara price dan kuantitas yang ditawarkan itu berhubungan positif atau searah seperti itu oke jadi itulah video untuk penjelasan mengenai perhitungan fungsi penawaran ya jadi intinya itu adalah sama dengan fungsi permintaan yang sudah kita bahas kemarin hanya saja yang membedakan itu adalah persamaannya ya persamaannya kemudian bentuk grafiknya dan juga artinya karena disini kita tahu bahwa hubungan hasil dari perhitungannya itu nilai P nya itu adalah positif ya yang berhubungan yang berarti bahwa hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan Q supply nya itu berhubungan positif oke di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keseimbangan pasar ya bagaimana kah jika fungsi penawaran dan permintaan ini membentuk sebuah keseimbangan pasar apa itu keseimbangan pasar kemudian bentuk grafiknya seperti apa dan perhitungannya seperti apa itu kita akan bahas di video berikutnya oke jadi demikian video untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya semoga teman-teman sudah jelas semua dan jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau dituliskan pertanyaannya di kolom komentar sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini ya tolong bagikan video ini jika dirasa bermanfaat kepada teman-teman yang lain agar semua bisa mendapatkan manfaat ya dari video ini kemudian jangan lupa menuliskan kolom dan saran di bagian komentar kemudian kritik dan saran yang bersifat membangun ya terkait dengan isi video dan apa pokok bahasan berikutnya yang bisa kita bahas di video berikutnya terima kasih telah menonton video ini semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya kita akan kembali lagi di video berikutnya ya terima kasih terima kasih selamat menikmati